Halo brother, balik lagi bareng aku M.Risky dimana kita akan selalu ngomongin tentang eFootball PES 2020 Mobile Alright, jadi yang belum subscribe, jangan subscribe dulu ya Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe Nah, jangan lupa buat selalu nantiin eFootball PES 2021 Season Update ya Yang akan segera hadir brother Jadi kalian yang udah gak sabar, tunggu dulu untuk yang PES Mobile ya Jadi pasti akan update di bulan Oktober Oke, kali ini akan ada mabar bareng Youtuber lagi Mantap banget ya, seneng banget tau kali ini Karena kita akan mabar dengan Youtuber Open Sharing Channel Nah, kita undang dulu aja yang Null Report ini Ini adalah nickname-nya Tapi itu Open Sharing Channel ya Jadi kalian bisa lihat channel Youtubenya Open Sharing Channel Nanti aku kasih link-nya di deskripsi Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen pastinya Oke, kita turut dulu untuk formasinya Di sini banyak pemain yang kurang fit nih ya Tapi gak apa-apa Semoga kali ini mainnya mantap banget Kita bisa lihat di sini Pemain-pemainnya Legend, Iconic, dan POTW brother Jadi mantap banget juga sih Open Sharing Channel ini Mantap banget Alright, kita udah masuk di AM Stadium Kita akan mulai untuk yang babak yang pertama Oke, kita fokus dulu untuk bermain juga Kita akan coba untuk menyerang Benzema Coba mempan pada Messi di situ Messi, coba otak-atik Mempan dulu di situ Mantap ada Bruno Sundul aja Mantap banget Alright, alright, alright Di menit kedua Sudah memelesatkan goal di situ brother Mantap banget ya Jadi Serangan pertama kita berhasil untuk menjebol kawang Dari Open Sharing Channel ini Uh Uh, mukanya berbahaya banget Tenang, tenang Oke, Pak Fart Ada Lionel Messi di situ Masih ada back-end bower di situ Langsung shooting Oh Memanfaatkan Keeper yang udah maju ya Jadi dia langsung shooting Sehingga keeper belum siap Untuk berada di posisinya Tapi sayang masih melebar di situ Oke, goal kick aja Kita dari Belakang lagi untuk mengatur serangan Karena full Karena full legend Karena ada pemain legend Dan ikonik ini juga Beberapa pemain yang emang Memiliki kemampuan untuk Sprint-sprint Yang juga Kenceng banget gitu Brother larinya Jadi kita harus bener-bener Bisa mengantisipasi Serangan-serangan balik Counter attack Maupun serangan dari Belakang ya Pelanggaran dong Oke Kita masih bisa menguasai Pertandingan Untuk yang Di awal-awal Babak ini Ada De Bruyne di situ Umpan pendek aja Coba Ke Aleksandru Aleksandru Masih Aleksandru Coba lagi ke tengah Masih bisa di block Ternyata Ini ada Dicall kepada Lionel Messi Masih balik lagi Main tenang dia Cantik banget ya Umpannya Dia pas juga sih Menurutku Oke Dapat di intercept Sama Van Dijk Ada De Bruyne di situ Langsung umpan Depada Rashford Coba Rashford Tetap atik dulu Umpan ke tengah lagi Ada Lionel Messi Di situ Masih bisa ditangkap Aduh Kena sledding kan Oke De Bruyne Ada Aleksandru Di situ masih Umpan pada Rashford lagi Rashford ini juga lumayan Larinya Bisa dibilang juga Memiliki kecepatan ya Jadi Mantep banget sih Buat Kalian pasang Kalian Siapin Buat time Line up ya Messi Masih Benzema Aduh Serangan Bertubi-tubi Dari kita Tapi Ternyata Masih belum membuahkan hasil Ini Lionel Messi terkenal Kartu kuning ternyata Gara-gara Nyelading tadi ya Oke Pavard Masih ada Lionel Messi Oke Coba Umpan ke tengah Masih terlalu jauh Di situ masih ada Van Dijk yang menghalangi Benzema Brother Screener Ada Beckenbauer Ada Busquad Di tengah dia Coba Umpan pada Pogba Paul Pogba Lionel Messi Umpan yang sangat bagus Mesti kita akar dari mereka Oke Lionel Messi Masih Lionel Messi Umpan pada Maldini Maldini Overlag Brother Ada Tidak Ternyata Kebobolan Brother Umpan-umpannya Dari Open Sharing Channel Ini Emang Bener-bener Pas ya Jadi Dia bener-bener Memanfaatkan Kemampuan Dari pemain Yang Mereka miliki Misalnya Dari Umpan-umpan Pendeknya Seperti Lionel Messi Ini emang Bener-bener Mantep Umpan-umpan Pendeknya Satu sentuhan Untuk Umpannya Emang Mantep Oke Kita keserang lagi Ada Paul Pogba Awas Masih Bisa Oke Diblok Sama Newer Dong Ada Oke Kita coba Serangan lagi Lionel Messi Umpan ke Bruno Coba Bruno Ketengah Aduh Tatap Ternyata Umpannya Rashford Rashford Masih Dibayang-bayang Maldini Masih Brother Maldini Juga Termasuk Bag Yang Oke Ternyata Satu sama Kedudukan Untuk Babak Pertama Lumayan Sengit Untuk Aduh Serangan Dan Keeper Dari Open Sharing Channel Ini Mantep Banget Tadi Udah Bisa Nepis Beberapa Kali Peluang Yang Aku Dapetin Gitu Kita Mulai Lagi Untuk Yang Babak Yang Kedua Oke Semoga Kali Ini Kita Bisa Mantap Ya Permainannya Sama-sama Bagus Menurutku Dia Juga Bisa Membaca Arah Umpan Arah Permainan Begitupun Aku Sedikit Bisan Ternyata Udah Diserang Lagi Ternyata Kebobolan Brother Ya ampun Kurang Konsentrasi Dua Satu Kedudukan Di menit 50 Ini Dia Membobol Gawang Dari AM Risky Dona Rumah Ini Juga Mantep Banget Akeh Kesalahan Dia Kesalahan Ya 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 Masuk Benzema Belum Jauh Kedudukan Dua Sama Tadi Masih Kita Sempat Kebobolan Tapi Kita Langsung Bisa Membalas Tenang Oke Newer Cantik Banget Untuk Umpannya Aleksandro Disitu Aleksandro Coba Umpan Pada Debrun Disitu Coba Melebar Aduh Ternyata Ter Intercept Sama Busku Disitu Coba Mereka Bung Serangan Bape Berbahaya Ada Busku Disitu Tenang Tenang Masih Bisa Newer Mantep Banget Bagus Newer Bagus Satu Lawan Satu Brother Berbahaya Tadi Jadi Untung Newer Ini Sigap Jadi Kita Juga Harus Majuin Keeper Dalam Kondisi Kita Juga Harus Bisa Membaca Pergerakan Lawan Sehingga Ketika kita Majuin Keeper Keeper Pas Untuk Majunya Oke Lanjut Ada Rashford Disitu Coba Kepada Benzema Ternyata Ada Maldini Beckenbrower Griff Jadi Buat Teman-teman Semua Disini Kalian Bisa Belajar Untuk Ke Aras Aduh Baru Aja Mau Ngomong Ternyata Udah 3-2 Aja Gak Apalah Oke Kita Coba Atur Lagi Emang Mantep Banget Sama Mantep Permainannya Seperti Itu Jadi Buat Kalian Semua Juga Bisa Belajar Gimana Cara Bermain Untuk Menyerang Dan Bertahan Serta Intercept Dan Blok Untuk Umpan-Umpan Lawan Seperti Ini Jadi Kalian Bisa Lihat Disini Mantep Banget Sih Kalau Menurutku Permainannya Cukup Sama-sama Mempunyai Tipikal Menyerang Dengan Umpan Tiki Takaya Jarang Disini Menggunakan Long Long Pas Ya Karena Emang Ya Tergantung Tipikal Dari Setiap Orang Dia Mau Pakai Long Pas Atau Dia Mau Pakai Tikitaka Karena Emang Kalau Long Pas Benar-benar Harus Mempunyai Pemain Yang Kuat Di Depan Misalnya Kayak Lukaku Atau Siapa Lagi Rashford Benzema Ibrahimovic Kalian harus Punya Pemain-pemain Yang Daya Tipikal Menyerangnya Ketika Diberi Long Pas Itu Sangat Kuat Berbahaya Lagi Masih Bisa Kita Tahan Kita Blocking Lagi Jadi Buat Teman-teman Semuanya Jangan Kegabah Ketika Kalian Diserang Jadi Benar-benar Lihat Sekitar Untuk Mengantisipasi Serangan-serangan Dari Lawan Bahaya Buskuat Disitu Masih Bisa Ini Kenapa Tiba-tiba Ngelag Ngelag Gini Ayo Brother Sinyalnya Anu Lagi Nih Kan Ngelag Ketika Mau Menyerang Aduh Kenapa Bisa Ngelag Ngelag Gini Padahal Tadi Lancar Lancar Aja Brother Tuh 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 Gerakannya Mulai Mulai Ngacok Kan Tenang Oke Oke Udah Mulai Ngelag Lagi Tuh Kan Kenapa Jadi Ngelag Ngelag Gini Padahal Tadi Kan Ngelag Ngelag Menit Menit Akhir Brother Ayolah Kenapa Jadi Ngelag Ngelag Seperti Ini Aduh Kenapa Jadi Ngelag Menyambungkan Lagi Oke Udah Menit 91 Ini Serangan Terakhir Serangan Terakhir Aduh Kenapa Ngelag Ngelag Oke Oke Kerebut Serangan Terakhir Serangan Terakhir Ya 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 Ampun Itu Udah Ngumpan Kepada Rashford Iya 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 Mencoba Mengambungan Kembali Aduh Itu Serangan Terakhir Brother Jadi Kedudukan Sementara 3-2 Kemenangan Atas Open Sharing Channel Iya Gapapalah Nanti Kita Bisa Mabar Lagi Tapi Udah Menit Akhir Sih Tadi Tapi Gapapa Kita Kalah Ya Permainan Yang Bagus Terima Kasih Buat Open Sharing Channel Dan Buat Teman Teman Semua Kalau Mau Mabar Boleh Langsung Cat Oke See you Next Video Enjoy And Bye Bye Guys